Musyawara anak cabang BDI Perjuangan Sekabupaten Banyuwangi berjalan dengan tertib dan mematuhi seluruh protokol kesehatan dengan sangat ketat. Bertempat di Hotel Aston dan Hotel Surya, kegiatan Musancak Banyuwangi dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, anggota DPR RI Sonite Paramita, jajaran kepengurusan DPD-BDI Perjuangan Jawa Timur dan DPC-BDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi serta undangan yang berasal dari masing-masing PAC sekabupaten Banyuwangi. Dalam kesempatan Musancak Kabupaten Banyuwangi, Sekretaris DPD-BDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari Bisowarno meyakini bahwa BDI Perjuangan Banyuwangi memiliki modal yang sangat kuat untuk tetap bisa mempertahankan kemenangan BDI Perjuangan di Bumi Ossing. Puncu utama kemenangan Banyuwangi adalah melalui sinergi antara tiga pilar partai yang berorientasi pada nilai-nilai kerakyatan. Menjadi polos partai itu selain militan juga harus be a professional. Menjadi seorang profesional. Profesional di bidang apa? Kepartaya. Saya, Mas Resmi, Mas Kanin, Pak Anies, ya dengan yang kami sudah jauh, dan teman-teman di BDI yang kami. Be a professional. Be a professional apa? Menjadi profesional melayani masyarakat. Kalau itu bisa kita lantukkan, orang-orang mereka mereka jatuh cinta BDI Perjuangan. Sudah terbukti di mana-mana. Banyuwangi dan Surabaya sudah dipercusuangan. Mewujudkan keyakinan Sri Untari Bisowarno, Ketua DPC BDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi, Imade Jayana menjelaskan, bahwa Dewan Pimpinan Cabang Banyuwangi siap berinovasi untuk membesarkan BDI Perjuangan di Kabupaten Banyuwangi. Kita mengenisiasi dengan membuat aplikasi guna kawan-kawan seluruh pengurus partai bisa tahu PK politik. Nah ini PK politik. Ini masih kita sempurna. Sehingga kita teman-teman, kita cocokkan dengan era sekarang bahwa ini era teknologi, kita alatkan seluruh agama atraksi, Yolanda dan Umul Lasanati melaporkan dari Kabupaten Banyuwangi.